Tim Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tasik, Malaya, Jawa Barat membubarkan perlombaan burung kicau. Pembubaran dilakukan karena peserta lomba tidak memotri protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Para peserta lomba burung kicau kaget dengan kedatangan Tim Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tasik, Malaya. Tim Satgas langsung meminta panitia lomba menghentikan kegiatan karena para peserta berkerumun, tidak menjaga jarak, dan banyak yang tidak mengenakan masker. Selain itu, kegiatan ini juga tidak berizin. Para peserta pun membubarkan diri dengan menurunkan sangkar burung yang masih terpasang di arena lomba. Tak sedikit peserta yang kesal mengembalikan tiket pendaftaran karena merasa dirugikan. Sudah kita tanya sama penyelenggara bahwa mereka tidak mempunyai izin. Walaupun di Kota Tasik di Jona Merah. Jadi saya selaku padal, saya ambil kesimpulan, langsung saya suruh segel. Langsung saya bubarkan, tidak ada lagi kerumunan-kerumunan di penyelenggara burung ini. Selain membuarkan kerumunan lomba burung kicau, petugas juga menyegel ruangan panitia selama tiga hari ke depan. Hal tersebut dilakukan petugas untuk memberikan efek jerak kepada panitia. Dari Tasik, Malaya, Jawa Barat, Asep Yuharyano, I News melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.